Saudara 6 orang santri korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mengalami trauma yang cukup berat dan mengurung diri selama 3 bulan. Kondisi ini membuat orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi dan meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Dalam pertemuan dengan kuasa hukumnya, keluarga korban mengaku sangat terpukul. Melihat anaknya mengalami trauma berat pasca menjadi korban dugaan pelecehan oleh pimpinan pondok pesantren. Kepada keluarga, korban mengaku sering dihukum dan dilecehkan dengan berbagai modus. Korban pun trauma dan mengurung diri selama hampir 3 bulan. Kini orang tua korban meminta pelaku dihukum seadil-adilnya agar pelaku jera. Sebelumnya, 6 orang santri korban pelecehan seksual di Karawang, Jawa Barat didampingi kuasa hukum mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Karawang, Polda, Jawa Barat untuk melaporkan oknum guru ngaji tersebut ke polisi. Diperkirakan masih banyak santri yang menjadi korban. Pasalnya, berdasarkan pengakuan, ada sekitar 20 santri yang dilecehkan terduga pelaku. Unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Karawang secara maraton memeriksa 6 santri korban pelecehan seksual. Akibat pelecehan, korban trauma atas peristiwa yang dialaminya, hingga beberapa santri menolak kembali ke pesantren. Saat ini Satres Krim Polres Karawang, terutama unit BPS, sudah melakukan pendalaman, kita sudah memperiksa beberapa saksi. Kemarin ada beberapa memang rekan-rekan dari Poldo Santren yang kita duga sebagai korban datang ke sini. Kalau terkait untuk pelakunya sendiri, kapan membuat pandi panggil? Kita terus melakukan pendalaman, kita belum bisa buka untuk identitasnya ya. Jadi kita pendalaman, sudah ada mengarah memang, tapi kita mohon doa mudah-mudahan cepat terungkap. Informasi terkini kita segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini, Adi? Dela dan juga Saudara, perkembangan pendidikan terkait kasus tugaan, pelecehan seksual terhadap jumlah santri di salah satu lembaga pendidikan di Karawang, Jawa Barat. Hingga saat ini masih terus bergulir. Pihak terduga atau terlapor pada Jumat lalu telah mendatangi Maklores Karawang untuk laporan klarifikasi terkait laporan yang ditutupkan terhadap dirinya. Ini merupakan tentu proaktif yang dilakukan oleh terduga pelaku atau terlapor pada pihak kepolisian saat mendengar bahwa dirinya dilaporkan sebagai terduga pelaku, pelecehan seksual terhadap sejumlah santrinya. Oleh karena itu, pihak terduga ini berusaha proaktif dengan mendatangi dan mengklarifikasi hal tersebut ke pihak unit perlindungan perempuan dan anak Satres Rim Polres Karawang. Bahkan pihak dari terduga atau pelapor ini mendatangi untuk memberikan penjelasan terkait apa-apa yang disampaikan oleh sejumlah pelapor atau sejumlah santrinya ke unit perlindungan perempuan dan anak agar kasus ini lebih terang-benderang. Didampingi kuasa hukumnya, kami mendapatkan laporan atau mendapatkan informasi bahwa hampir tiga jam terduga pelaku atau terlapor ini diperiksa oleh pihak kepolisian mulai dari sekitar pukul 1 hingga pukul 5 hari Jumat lalu dan beberapa pertanyaan disampaikan oleh pihak kepolisian ada sekitar 30 pertanyaan yang dilontarkan terkait sekitar dugaan pelecehan tersebut dan pihak kepolisian juga saat ini masih terus melakukan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi dan kedatangan dari terduga pelaku ini kemudian dimanfaatkan untuk mencari atau menggali sejauh mana laporan yang disampaikan oleh sejumlah saksinya ini kebenaran dan kapan dilakukan. Kemudian bisa membuka bagaimana kemudian kasus ini mencuat dan para korban sendiri saat ini masih menunggu dan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Laporan yang disampaikan oleh sejumlah santri di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Karong Jawa ini sebenarnya sudah direncarakan setiap beberapa hari yang lalu namun demikian baru tersampaikan pada 7 Agustus lalu. Hal ini dilakukan karena para korban ini mengalami sejumlah trauma pasca mendapatkan dugaan pelecehan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Namun hal tersebut sebenarnya dibantah oleh pihak terduga pelaku dan pihak terduga pelaku saat itu mengkonfirmasi bahwasannya peristiwa atau tragedi itu merupakan bukan bentuk pelecehan namun kemudian itu adalah bentuk hukuman terhadap para santri yang melanggar aturan di pondok pesantren. Dan hal itu diterima oleh pihak santri hal tersebut merupakan tindakan-tindakan asusila yang sebenarnya atau yang saatnya didalukan oleh pihak pesantren. Melihat hal-hal yang dilakukan yang kami dengar dan kami sempat menguacarinya bahwa tindakan-tindakan tersebut sudah masuk ke arena atau ranah-ranah tindakan asusila memingat hal-hal yang dilakukan atau hukuman dilakukan ini tidak sepatutnya diterima oleh para santri. Selain itu Bela dan juga saudara beberapa saksi sudah diperiksa namun demikian pihak kekurangan sendiri sebenarnya belum melakukan pemanggilan terhadap terduga terlapor untuk menkarifkan untuk memeriksa terkait kasus ini dan pihak kekurangan masih terus menggali informasi-informasi dari para korban Bela. Adi, ada berapa terduga korban yang terkena kasus kekerasan seksual dan bagaimana kondisi mereka pada saat ini apakah sudah mendapatkan pendampingan dari psikolog karena mereka mungkin ada trauma-trauma tertentu? Adi, baik berdasarkan informasi dan wawancara langsung kami dengan para korban dan orang tua korban beberapa waktu lalu bahwasannya salah satu alasan pihak orang tua dan korban melaporkan dari dugaan kekerasan seksual terhadap para santri ini dilakukan melihat kondisi trauma yang dilami oleh para korban. Hampir selama tiga bulan mereka mengalami trauma dengan cara mengurung diri dan berkomunikasi dengan lawan diri selain kepada orang tua mereka. Sehingga alasan ini yang mereka lakukan untuk melakukan terduga pelaku. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Kasat Reskri Pores Karawang, AKP, Nazel Pawaj, beberapa waktu lalu bahwasannya pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak psikolog dari Binas Perlindungan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang untuk bisa melakukan pendampingan psikolog untuk bisa memperbaiki kejiwaan atau tekanan jiwa yang selama ini mereka rasakan dampak dari dugaan pelecehan tersebut. Dan saat ini koordinasi telah dilakukan dan surat telah dilayangkan dan kita tunggu nanti bagaimana kemudian langkah-langkah yang lakukan pihak DPA DP3A Kabupaten Karawang atau Dinas Perlindungan 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 Karawang dan pihak kepolisian untuk bisa kembali memberikan pengobatan atau pendampingan terhadap para korban. Baik, kita akan nantikan bersama seperti apa kelanjutan dari kasus dugaan kekerasan seksual ini. Terima kasih Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.